Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri membahas nasib PT. Seritek yang baru-baru ini dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri Semarang. Menteri Ketenagakerjaan Yashir Lim menyampaikan rapat yang dipimpin Prabowo dihadiri, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dari hasil rapat tersebut pemerintah menekankan komitmen untuk memastikan tidak terjadi PHK di PT. Seritek yang saat ini tengah menghadapi masalah hukum. Tadi kita rapat dengan Pak Presiden, tadi juga teman-teman lihat ya ada Pak Erlangga, ada Pak Bosri Mulyani, jadi kita membahas tentang ekonomi ya, dan memang salah satunya itu adalah tentang Seriteks. Sesuai dengan yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di berita ya sebelumnya, terkait tentang Seriteks, pemerintah memang sangat concern bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu ya, jadi kita juga meminta bahwa Seriteks harus tetap berproduksi seperti biasa, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya, kita lihat, dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi, proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya gitu ya, akan terjadi. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan terhak, dan kita tidak akan biarkan itu, akan terjadi PHK. Selain itu, Menteri Ketenaga Kerjaan Yashirli juga mendukung pemerintah dalam menghadapi permasalahan PT Seritek yang akan melibatkan beberapa kementerian terkait. Fokus Kemnaker adalah memastikan agar hak-hak seluruh pekerja tetap terpenuhi dan para karyawan bisa bekerja dengan tenang. Terima kasih telah menonton!